Hai 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 pemirsa sekarang saya masih di Dieng tapi ini di Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo ya di sini ada hampir mirip-mirip kayak di Jolong gitu ya ini kayak vila di atas bukit ini di ketinggian ini tinggi banget gilber ya Nah ini namanya kayangan Skyline jadi ya disana juga ada kayangan viewnya itu gunung yang tinggi banget gunung dia gunung diku ya Sindoro gunung Sindoro tapi ketutup mendungnya lor ya ini ini sebenarnya di ketinggian yang sangat tinggi sebenarnya coba masih ada yang lebih tinggi lagi itu juga gunung yang tingginya banget ya ini gunung Nah kita masuk aja melihat semua pemandangan yang ada di sini yang cukup menghebohkan hati menghebohkan mata nah loketnya Nah di sini ada apa aja ya kayangan Skyline spot foto para layangan swimming pool atau restoran Nagaria banyak lah pokoknya ini iya sekarang Buma bagi mbak dari pati tadi dari pati Oke opo masih Mas buat masuk Oh buat masuk lagi Oh ya lagi Oke siap Ayo kita ke sini ke salah satu spot yang menjadi andalan lor tulisan Kayangan Skyline tuh nah ini karena Minggu ya ini lumayan banyak pengunjung tapi mungkin ini itu masih banyak bangunan yang belum selesai masih dibangun lah ya ini mungkin kalau setahun dua tahun lagi mungkin akan jadi tempat wisata yang sangat keren ganti saya ya Mbak ya oke nah Wow amazing lagi menjer ternyata ini ada telaga menjer ini semacam kayak jenengi waduk lah ya waduk waduk tapi ini belum terkelola dengan baik karena masih gerumbul ya lihat ini ini belakang ini tulisan ini ternyata gerumbul ya kalau kita lihat kesana kemari semuanya kayak tempat-tempat tempat wisata semua memang inilah keistimewaan dieng ya tapi disini enggak 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 terlalu dingin ini ya walaupun ini mendung karena mungkin enggak ada angin ya Lih ini memang belum sempurna lor tapi ini perlu waktu lah untuk menjadikan ini tempat yang sangat istimewa nah itu kayaknya kalau di bawah itu kita bisa naik GTAan ya tapi kalau kita lihat dari sini itu kayaknya dalam banget itu ya waduk waduk ya Oh gila lundur keren banget ini cocok ya saya juga sering kediam tapi baru kali ini kesini ini tepatnya di Wonosobo tadi ya di Kabupaten Wonosobo di atas juga bisa camping kalau misalkan malam pengen nginep di sini bisa camping dan ada penginapan-penginapan yang imut-imut nggak tahu itu tarifnya berapa tapi kalau misalkan di sini kayaknya asik ya karena bener-bener menakjubkan nah disini juga ada musiknya kita naik atau ke bawah korona ya jadi waktunya kita itu dibatasi sampai jam setengah lima sama panitia jadi kita meski pindah lagi ke tempat wisata lain ya semoga enggak mengecewakan di wisata yang terakhir nanti ya karena ini udah jaksa lima